Pemirsa kita beralih ke Kabupaten Jember terkait PMK. Geraihnya penyakit mulu dan kuku pada hewan ternak sapi membuat peternak berbondong-bondong menggiring sapinya ke tempat vaksinasi di Kecepatan Uluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bahkan para peternak pun datang pada pagi hari dan berharap segera mendapatkan vaksin untuk sapinya agar terhindar dari penyakit mulu dan kuku. Geraih vaksinasi bagi hewan ternak sapi pertama kali dibuka di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah warga berbondong-bondong menggiring sapinya datang ke geraih vaksinasi yang terpecam jadi dua titik di Kecepatan Uluhan, Kabupaten Jember. Ada sebanyak 30% jumlah sapi di dusun tersebut yang terpapar positif penyakit mulu dan kuku. Sehingga dalam waktu sekejap, sesaat setelah vaksin dibuka oleh satges penyakit mulu dan kuku, beberapa warga antusias mendatangi geraih vaksinasi tersebut. Vaksinasi dilakukan jauh dari cangkauan terdampak virus untuk mengantisipasi penularan penyakit mulu dan kuku. Kerat vaksin sendiri yakni diberikan bagi sapi dalam keadaan sehat. Ini ada berapa ekor punya bapak ini? Dua. Hari ini apa ya, ikut vaksinasi? Sekarang bila? Ikut vaksinasi hari ini. Iya sekarang ini. Sebelumnya sudah divaksin sapinya? Belum tahu. Belum pernah ya? Akus. Ini kan ada PMG, khawatir nggak kalau ini? Kira-kira, kan Pak? Khawatir ya, ada penyakit gitu ya. Saya jangan yang menguatirkan, tapi gimana? Dua titik di area gerintingan, Kecamatan Uluhan ditargetkan sebanyak 350 dosis per hari. Sedangkan untuk Kabupaten Comor, tersedia sebanyak 4.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan vaksinasi pertama yang kami lakukan. Itu ada di Dusun Kepel, Padukan Gerintingan. Ini sekitar tarjet kami ada 350 ekor tarjet yang kami pegang. Sedangkan di Jember sendiri ada 4.000 dosis yang sudah disiapkan. Itu kita bagi perwilayah. Sementara ini dosis yang ada mencukupi atau masih harus menunggu? Atau bagaimana? Sementara ini dari pusat kita untuk Jawa Timur mendapatkan alokasi 50 persen lebih. Untuk itu kita wajib melakukan vaksinasi dan wajib selesai sebelum tanggal 2. Sampai berapa kali vaksinasi mungkin dilakukan? Vaksinasi sama seperti COVID, ada vaksin pertama, vaksin kedua, dan puster. Penanganan setelah vaksin bagaimana mungkin? Penanganan setelah vaksin otomatis yang namanya vaksin itu adalah pemberian imunitas. Kemungkinan besar ada efek samping yaitu sapinya demam dan sebagainya. Tapi untuk efek samping seperti itu setelah dicek dan sudah dites di beberapa wilayah, efek samping seperti itu belum ditemukan. Target vaksinasi sendiri wajib selesai hingga tanggal 20 Juli 2022 mendatang. Selain itu nantinya akan disusul dengan vaksin dosis kedua serta ketiga atau poster. Dari Jumur Hisham Nugroho, National TV melaporkan.